Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, resmi menjalin kerjasama pertukaran ilmu pembangunan kota dengan Finlandia melalui Kementerian Perekonomian Negara tersebut. Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono, dan Menteri Perekonomian Finlandia, Willy Redman, menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding, MOU, di kantor Badan Otorita IKN Jakarta pada Senin 29 Januari. Dalam kesempatan ini, Bambang Susantono menjelaskan IKN akan dibangun bukan hanya sebagai kota yang layak huni, namun juga kota yang dicintai oleh masyarakat. Pihaknya berharap dapat menyerap ilmu dari Finlandia yang kerap disebut sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan masyarakat yang tertinggi di dunia. Kita juga ingin belajar dari mereka bagaimana nanti edukasi, fasilitas pendidikan di Nusantara akan kita lakukan bersama ke depan. Nah yang ketiga adalah di bidang smart city. Smart city, digital technology, bagaimana kita nanti akan menerapkan teknologi untuk digital teknologi yang smart tapi tetap inklusif. Nah itu penting buat kita semua dalam kerangka tadi bagaimana kita menjadi kota yang benar-benar dicintai with a good happiness index. Ada pun Menteri Perekonomian Finlandia Willy Redman menyebut tak hanya delegasi pemerintahan yang datang dalam kunjungan ini, namun ada 15 delegasi bisnis dari berbagai sektor yang turut hadir. There are energy companies, there are electronic vehicle companies, there are several other companies when it comes to digital connectivity, also 5G and 6G networks, specialized companies. So there are several different kinds of branches represented. Meski kerjasama yang terjalin saat ini masih lebih fokus terhadap pertukaran pengetahuan, Menteri Willy menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan Finlandia mengekspresikan ketertarikan untuk berinvestasi di IKN. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Kantor Berita Antara, mewartakan.